Nah, sekarang kita akan merakit Joule Tiff ini Ini adalah regulator yang kemarin saya gulung Yang disini adalah sebagai skuner Langsung saja kita gambar dulu lilitannya Ini skuner yang pertama disebelah sini Disebelah sini adalah skuner Maaf gambarnya jelek ya Ini skuner Disebelahnya itu adalah premier Di sini premier Premier Dan disebelah sisi sini adalah feedbacknya Jadi saya gambarnya disini Ini kakinya tergantung waktu kalian melilit ya Tidak harus seperti ini Nah, seperti itu Ini adalah feedback Ini adalah feedback Gimana kalau kameranya kita taruh disini ya Ya, sedikit Apakah kelihatan Apakah kelihatan Apakah kelihatan Apakah kelihatan Ya, nanti aja lah langsung setelah jadi Seperti itu Ini adalah posisinya Ini adalah pertangan Seperti itu Seperti itu Setelah itu kita akan menggambar Transistor TIP 3055 Kita menggambarnya di sebelah sini ya Kita menggambarnya di sebelah sini TIP 3055 Kalian bisa menggunakan TIP 41 Tapi saya lebih senang menggunakan TIP 3055 Karena daya tahannya lebih lama Dan arusnya juga bisa menghandle lebih besar dia Seperti ini Nah, anggap saja seperti ini Yang ini adalah kaki basis Kita kasih B Yang di tengah adalah kaki kolektor Dan yang di pinggir sini adalah kaki emitor Seperti itu Dan setelah itu Ini kaki emitor Emitter TIP 3055 Langsung menjadi In Negatif In Negatif Dan kaki primer yang di sebelah sini Yang mana saja boleh Tapi saya biar gampang gambar Sebelah sini Langsung menjadi In Positif Positif In Nah, dan sekunder itu menjadi out 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 untuk ke lampu maksudnya ya Nah Dari Positif Ini Kita hubungkan Ke feedback Dengan resistor Dengan resistor Besar resistor yang digunakan Kita balik lagi Besar resistor yang digunakan Antara Dua Dua puluh Ohm Sampai Seratus Ohm Nah, seperti itu Dan kaki kolektor Kolektor transistor TIP 3055 Langsung ke primer Yang di sebelahnya Di sebelah positif ya Misalnya Yang ini positif Berarti ke sebelah sini Terus Basis Basis TIP 3055 Kita hubungkan Ke feedback Dengan Melewati sebuah resistor Yang sebesar 100 Ohm Sampai 220 Ohm Nah Ini out Ini in Ini in 1,5 Volt Sampai Berapa Volt ya 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 misal 12 Volt lah Tapi saya senangnya Pakai di 1,5 Sama 3 Volt Lampu 14 Watt Sudah nyala Terang lagi Nah Seperti itu Dan saya akan tunjukkan Gambarnya ke kalian Kayaknya Kurang Terang Ini adalah gambarnya Ini TIP 3055 Ini out di sekunder Premiere Terhubung langsung ke kolektor Dan emitter TIP 3055 menjadi negatif Serta Premiere Terhubung ke feedback dengan melewati resistor 20-100 Ohm Dan langsung di Premiere menjadi positif Serta Basis TIP 3055 Dihubungkan ke feedback dengan melewati Resistor Yang besarnya 100-220 Ohm Nah Ini bahan-bahannya Ini adalah regulator yang kemarin digulung ulang Ini resistor 100 Ohm Saya menggunakan 100 Ohm Karena tersedia ini aja dari barang bekas Yang Apa namanya Bodinya yang besar Yang kecil-kecil banyak Yang 100 Ohm 20 Ohm Banyak Saya menggunakan yang 100 Ohm Terus Ini adalah TIP 3055 Sudah saya kasih pendingin Nah ini adalah kabal-kabal untuk menjamper nanti Nah Seperti itu Dan ini adalah Pitting Pitting lampu Berserta lampunya Untuk nanti mencoba Serta nanti akan saya ambilkan lampu yang 14 Watt Oke Langsung saja kita rakit Ayo Langsung saja kita rakit Ayo Regulator Regulator Ini TIP 3055 Terus Ini adalah resistor 100 Ohm Ini juga 100 Ohm Saya taruh disini Nah dan ini adalah lampu di outpiece gunernya Nanti aja pasang Oke Yang pertama adalah Hubungkan Saya menghubungkan dulu Yang paling gampang Premiere ke feedback Ini adalah kaki Premiere Seperti tadi Premiere Dan ini adalah feedback Saya hubungkan langsung Dengan menggunakan solder yang minjam dari kakak saya Ini adalah Premiere Di Premiere Saya hubungkan langsung ke feedback Ke feedback Ke feedback Hanya seperti itu Dan langsung menjadi positif Yang di Premiere Langsung menjadi positif Ini kan Premiere disini Langsung jadi positif Ini positif Kita lihat lagi rangkaiannya Dan ini adalah TIP 3055 Sekarang beralih ke sini Saya ambil dulu untuk negatifnya Yang Emitter Itu menjadi negatif Kita menentukan Menentukan basis collector emitter Dari awal tulisan TIP 3055 Di akhir TIP 3055 Itu adalah Emitter Berarti disini adalah basis Basis collector emitter Itu seperti di gambar ini Ini Kita gunakan negatif Ini untuk kabel negatifnya Kita sambungkan Seperti itu Dan untuk yang Untuk yang Untuk yang Collector Kita hubungkan langsung ke Premiere Tanpa terlewat resistor Kita langsung ke Premiere Yang Collector Collector langsung ke Premiere Premiere yang telah yang ini Sampingnya positif Kalian bebas menentukan kaki yang mana saja Kalian mau untuk Skunder Premiere ya Tidak ada patokannya Setelah itu Untuk basis Kita hubungkan ke feedback Tetapi melewati Melewati resistor Saya menggunakan 100 Ohm Ini Dan ini adalah resistor 100 Ohm Saya tempelkan dulu disini Langsung ke feedback Yang berada di sebelah sini Nah Seperti itu saja Rancanya sudah jadi Dan sekarang saya akan memasang Outnya Nah Outnya berada di Skunder Outnya berada di skunder Lihat ini disini Ini adalah skundernya Langsung saja kita tempelkan Nah Sudah jadi Rangkaiannya Seperti ini Sudah jadi ini adalah Yang dari emitter itu ke negative Dan ini adalah positif Sekarang kita coba Sekarang kita coba Ini ternyata Baterai charger saya adalah 1,2 volt Kalian bisa lihat 1,2 volt Saya akan menggunakannya Saya akan menggunakannya Coba dulu satu Ini belum dapat di charger ya Baterainya Jadi kalau agak redupan Berarti kurang daya Nah Nah Nyalakan Dan regulator Dan regulator berbunyi Cheat Ini 3 watt Kelihatnya Kecil tulisnya Dan ini Untuk lampu 14 watt Nih Agak besaran Tulisnya Kelihatnya 14 watt Nah Tuh Saya coba Coba dulu dengan 1,2 volt Nah Kedip-kedip Karena Lampunya Kedip-kedip Anda bisa lihat Lampunya Kedip-kedip Karena kekurangan daya Kita pakai yang 2,4 volt 2,4 volt Apakah masih kedip-kedip Kita lihat bersama Nah Tidak kedip-kedip Nyalanya Sudah terang Ntar dulu Kameranya kurang Dinaikin Nyalanya juga terang Nah Kita coba Di tempat gelap Nah Sudah gelap sekali Kita coba Dengan 1,2 lagi 1,2 volt Nah Nyalanya Lampu akan Kedip-kedip Seperti itu Itu karena Kekurangan daya Dan kita coba Yang 2,4 volt Nah Terang sekali bukan Kita tambah lagi dayanya Saya Ambilkan dulu baterai Saya tambah menjadi 2,4 Tambah 1,2 3,6 Ba Wow Kalau ini lampunya di atas Pasti bakalan terang sekali Ini main-main di baterai Ini main-main di baterai Itu terangkan Kita taruh jauhan Kameranya Saya taruh di sini Di mana Di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Inilah hasilnya Terangkan Coba kita Ini menggunakan lampu 14 Watt Dengan tegangan 3, Ehm 3,6 volt Jadi Kalau kita menggunakan lampu yang Abang-abang ini Abang-abang 3 Watt Bagaimana akan terang Kita akan menanduk Kita menggunakan 1,2 1,2 volt Tidak Tambah lagi 2,4 Terangkan Ini sedikit Dan 3,6 Oh ini lampunya abang-abang ini Terangkan yang 14 Watt Ini Nah Seperti itu Oke Kita kembali lagi Nah Seperti itulah Tadi Hasil Daripada Joltif ini Sebenarnya menggunakan Lampu 3 Watt Yang abang-abang Redup sekali Dan Lampu 14 Watt Yang bagus Ini sangat mudah Untuk membuatnya Ini sangat berguna Ketika mati listrik Ataupun Rumah kalian Lagi ada Giliran pemadaman Listrik Oke Cukup sekian Tutorial kali ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa like Comment Share dan Subscribe Oke Thank you